Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas lima semuanya Masih semangat ya anak ya? Harus ya Kita harus tetap semangat Mengikuti pembelajaran jarak jauh Kita bertatap maya ya Jaga kesehatan Kemudian pada kesempatan kali ini Bertemu lagi dengan Ustati Kita akan belajar Al-Islam Masih di dalam KD yang pertama Tetapi sekarang masuk ke pembelajaran yang kedua Yaitu surat Aklorit Masih di dalam material Quran ya anak Silahkan dipersiapkan dulu alat tulisnya Kemudian dibuka BPD Pembelajaran Al-Islam yang kedua ya Silahkan diperhatikan Penjelasan harus sampai selesai Mari kita mulai Pembelajaran hari ini dengan bacaan Basmalat Bismillahirrohmanirrohim Tujuan dari pembelajaran surat Aklorit Yang pertama Siswa dapat menyebutkan arti Dan menjelaskan isi kandungan Apa saja yang ada di dalam surat Aklorit Kemudian tujuan yang kedua Yang kedua Yaitu Siswa dapat menyalin tulisan Dan menghafalkan Surat Aklorit Baik sekarang kita masuk ke materi Disini akan mustada berikan contoh Hanya beberapa ayat saja Dan selengkapnya bisa kalian lihat di BBD A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrohmanirrohim Wasamaiwattoriq Wa ma'adrohkamattoriq Annajmusaqib Baik kita lihat ayat pertama Wasamaiwattoriq Demi langit yang datang pada malam hari Sama itu langit ya Kemudian Ayat kedua Wa ma'adrohkamattoriq Dan tahukah kamu Apa yang datang pada malam hari itu Nah Jawabannya Annajmusaqib Yaitu bintang yang bersinar tajam Ya Pada malam hari Setiap malam itu ada Yang turun Sinar yang turun ke Bumi ini Ya Sekarang kita lanjutkan dulu In ku'l lu nafsin lema Alayha haafid Fal yang duril insanu Mimma khuliq Khuliqa mimma indafiq Alayha haafid Ya Ya Fal yang duril insan Mimma khuliqa Tidaklah manusia memperhatikan dari apa yang dia ciptakan Khuliqa mimma indafiq Dia diciptakan dari air mandi yang terpancar Ya Rujumim bayi sulbiwattaro'i Ya Air itu keluar diantara tulang punggung Ya Sulbi itu tulang punggung Dan tulang dada Ya Kemudian Innahu ala rajyahi laqadir Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya Hidup setelah mati Jadi Di dalam surat atorik ini Ya na'ya Bahwa Atorik Diambil dari ayat yang pertama Wassamai wattori Ya Kemudian Ada yang datang setiap malam itu Ya Yang turun ke alam dunia Ke bumi ini Setiap malamnya Apa itu? Yaitu Sinar yang tajam Itu bisa Diartikan malaikat Ya malaikat itu kan Dari nur Cahaya Ya na'ya Setiap malam malaikat itu turun Untuk membangunkan kita semua Untuk apa? Untuk Ya Untuk melaksanakan Kiamulail Untuk melaksanakan Solat Malam Ibadah malam Coba Kita sadar Apa enggak Dalam Setiap malam Seperti jam 12 Atau setengah 2 Atau setengah 3 Kita itu biasanya Ngelir Atau terbangun Ya Terbangun dari tidur Nah Orang yang beruntung Ya Ketika terbangun Sejenak itu Itu Sesungguhnya Dia telah dibangunkan oleh malaikat Ya Tapi orang yang beruntung Dia akan bangun Untuk melaksanakan Kiamulail Nah Sedangkan orang yang Merugi Dibangunkan oleh malaikat Wahai pulang Bangun Bangun Nah Setannya lebih kuat Masih ngantuk Tarik lagi Selimut Nah Ya Itu biasanya Kita terbangun Ya Di tengah malam itu Baik itu jam 12 Atau biasanya jam Setengah 2 Ya Seperti 2 malam Seperti 3 malam Itu biasanya kita terbangun Hanya saja Kita lebih Apa namanya Ada yang lebih Kuat Diikat dalam tidurnya Itu diikat oleh syetan Jadi Susah banget untuk bangunnya Atau digoda lagi oleh syetan Tidak usah bangun Tidur lagi aja Masih malam Nah Ya Itu harus kita Lepaskan ikatan syetan Ketika tidur Ya Karena apa Karena di malam hari Malaikat turun Untuk membangunkan kita Agar kita Mendekatkan diri Kepada Allah Agar kita Melaksanakan Kiamu Lail Nah Surat atorik ini Ya Termasuk Kedalam urutan Surat yang ke 86 Ada berapa ayat 17 ayat Masih Termasuk Kedalam surat Makiah Di dalam surat atorik Juga dijelaskan Bahwa setiap manusia itu Memiliki Atau Memiliki penjaga Penjagaan Ya Dijaga Kita itu dijaga Setiap Setiap Orangnya itu Ada penjagaan Dia sendiri-sendiri Ya Kita selalu diawasi Selalu diikuti oleh Malaikat Siapa coba Yang mengikuti kita Yang mencatat amal baik kita Rokit Dan Atil Ya Nah itu Jadi Setiap langkah kita Setiap perbuatan kita Ya Itu langsung Dijaga Dan dicatat oleh Malaikat Ikan Apapun yang kita kerjakan Sekecil apapun kebaikan Sekecil apapun Keburukan Itu semua Dicatat oleh Malaikat Rokit Artin Jadi Hendaknya kita selalu Berbuat Baik Ya Agar Apa yang kita Tanam Kebaikan Itu akan Kita dapatkan Ya Pahala kebaikan Di akhirat Kelam Begitu ya nak Selanjutnya Di dalam surat atolik Ya Ada asbabu nuzul Nah Sebab-sebab Asbabu nuzul itu Sebab-sebab Diturunkannya Surat atolik Apa sih sebabnya Yaitu Berkenaan dengan Sikap sombong Seseorang Yang menganggap Dirinya itu hebat Mulia Ya Maka dijelaskan Di dalam surat ini Agar kita tidak Boleh menyombongkan Diri Kenapa Karena Semua itu Sudah Allah Atur Semua milik Allah Ya Kita itu Tidak memiliki apa-apa Kita hanya Dititipkan oleh Allah Dititipkan Penciptaan Apa Tubuh kita Yang sempurna Ya Dititipkan Harta Kepada kita Itu tidak boleh Dijadikan untuk Sombong Dititipkan kepada kita Kedudukan Tahta yang tinggi Tidak boleh Dijadikan untuk Kesombongan Karena Jika Allah Menghendaki Semua itu Diambil Kita tidak Akan bisa Apa namanya Menghindar Dari Kehendak Allah itu Jadi Hendaklah Semuanya Kita Pelihara Dengan Baik Jauhkan Dari Sifat Sombong Nah Sekarang Kita masuk Ke isi Kandungan Surat Tatorik Nah Apa saja Us Yang pertama Tidak ada Seorang pun Yang terlepas Dari Pengawasan Allah Ya Seperti yang Ustaz Sampaikan Tadi Setiap Perbuatan Setiap Amalan Itu semua Diawasi oleh Allah Diawasi oleh Malah Ikan Sekecil Apapun Sebesar Apapun Kebaikan Dan Keburukan Semua Itu akan Kita Pertanggung jawabkan Nanti Di akhirat Kelak Jika kita Menanam Banyak Kebaikan Maka Di akhirat Kelak Kita akan Mendapatkan Menuai Banyak Kenimatan Isi Kandungan Yang kedua Allah Mematikan Manusia Dan Mematikannya Kembali Di akhirat Kita memiliki Tiga kehidupan Yang pertama Sekarang kita Hidup Di dunia Dan Setelah hidup Di dunia Kita akan Dimatikan oleh Allah Masuk ke Alam Barjah Masuk ke Alam Kubur Itu semuanya Mati Semuanya Wafat Semuanya Meninggal Nah Setelah Semuanya Meninggal Hari Kiamat Tiba Nah Itu Akan Allah Bangkitkan Kembali Akan Allah Hidupkan Kembali Nanti Kita Dari Alam Kubur Semuanya Nah Dari Situlah Kita Akan Hidup Kekal Selamanya Di Akhirat Dan Isi Kandungan Selanjutnya Diperlihatkan Yang Semua Amal Perbuatan Selama Di Dunia Nanti Di Akhirat Kita Akan Mempertanggungjawabkan Di Perlihatkan Ya Ada Berapa Kebaikan Yang Sudah Dikerjakan Ketika Kita Hidup Di Dunia Ada Berapa Keburukan Yang Sudah Kita Lakukan Ketika Di Dunia Itu Akan Kita Lihat Setelah Dilihat Nah Akan Dipertanggungjawabkan Masing-masing Dan Isi Kandungan Selanjutnya Orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Ya Akan Mendapatkan Tempat Terindah Yaitu Surga Setelah Diperlihatkan Amal Baik Kita Pertanggungjawabkan Setelah Itu Kita Mendapatkan Balasan Jika Amal Baiknya Itu Banyak Ya Maka Akan Mendapatkan Surga Kenikmatan Surga Tetapi Jika Sebaliknya Maka Mendapatkan Siksaan Nera Kana Naud Bila Isikan Dukan Selanjutnya Kaum Penentang Ya Yaitu Kaum Fir'aum Dan Sambut Yang Dijelaskan Dalam Surat Katorik Ini Kaum Penentang Ini Mendusakan Al-Quran Yang Mulia Mereka Mengingkari Al-Quran Ya Baik Setelah Ini Bisa Dilanjutkan Untuk Mengerjakan LKPD Ya Ya Apa Yang Ada Di Dalam Perintahnya Menghafalkan Surat At Tori Jika Sudah Hafal Distorkan Keus Dalam Voice Note Ya Atau Bisa Langsung Setoran Video Call Boleh Ya Kemudian Setelah Mengerjakan LKPD Kerjakan Soal Pengayaan Ikuti Perintahnya Ya Setelah Selesai Pengayaan Dilanjutkan Untuk Mengerjakan Soal Suplemen AKM Yang Berkaitan Dengan Surat At Tori Baik Mungkin Untuk penjelasan Surat At Tori Ustadah Cukupkan Sampai Disini Mari kita Akhiri Pembelajaran Hari ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Semangat Ya Semangatnya Ustadah Selalu berdoa Agar kita Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dijauhkan Dari Marah Bahaya Dijauhkan Dari Wabah Penyakit Yang Sedang Merajalillah Ini Semoga Kita Selalu Dilindungi Tetap Jaga Prokes Di rumah Ya Naya Sada Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh